Pasca kebakaran yang menghanguskan rumah milik Asmar Yasir warga lingkungan 3 kelurahan Simangambat pada Jumat kemarin, hanya menyisakan puing-puing, rumah yang terbuat dari papan itu ludes, tak ada yang bisa diselamatkan. Besarnya api dan padatnya pemukiman di sekitar, menyebabkan lima unit rumah lainnya ikut terdampak akibat dari kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran pada saat itu menerjunkan lima unit armada, satu dari pos Damkar Siabu dan empat unit dari Mako Kabupaten. Saat ini korban diketahui tinggal di rumah saudaranya yang tidak jauh dari tempat kejadian, terlihat keluarga korban masih trauma atas kejadian yang menimpa mereka. Diketahui kejadian ini terjadi pada pukul 12 siang, dan api berhasil dipadamkan pada pukul 1, warga bergotong royong memadamkan api bersama petugas Damkar. Menurut keterangan warga, saat ini bantuan dari kerabat, warga, dan perantau yang ada di luar kota telah memberikan bantuan. Selain itu Karang Taruna Siabu juga membuka open donasi untuk membantu meringankan beban dari korban yang mengalami musibah kebakaran. Hari ini bantuan juga datang dari Pemda, yang langsung diberikan oleh Wakil Bupati Madinah bersama rombongan. Jelaskan Bang, seperti apa kronologi kebakarannya semalam? Rumah yang terbakar ini, rumah lama yang terbuat semua dari kayu. Di sekitar 12.20 itu, semalam Jumat, ada api dari atas, dari lantai 2. Padahal pemilik rumah di depan rumah, mereka juga tidak tahu sebelum gumpalan asap yang tebal. Karena sudah ada gumpalan asap yang tebal, maka warga pun terus mengingatkan, memberitahukan, termasuk yang kita mengetahukan dari masjid, agar masyarakat berpartisipasi pemadam kami. Setelahnya bergotong royong lakangnya? Bergotong royong. Syukurlah kami, ada parit di depan rumah. Ini kami kenang, pertolongan pertama sebelum datang pemadam kebakaran. Untuk korban sendiri, ada tidak korban yang mengalami korban? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kalau korban jiwa tidak ada, yang ada hanya semua harta termasuk surat-surat pending, SK honornya adik itu, kependudukannya adik itu, terlakar semua. Berarti untuk jumlah kerugian, sudah bisa ditaksir, Bang? Kalau jumlah kerugian belum kami taksir, seberapa ini semua, karena masih mengidentifikasi. Kalau yang kebakarannya satu, cuma di samping kiri kanan belakangnya, ada sedikit kena bagian atapnya. Karena kawasan padat pemukiman, Bang, ya? Karena kawasan padat pemukiman. Jadi saat ini, Bang, bantuan dari mana saja yang sudah datang, Bang? Saat ini yang sudah ada bantuan, pertama dari ada Persima. Persima ini persatuan masyarakat Simang Ambat yang ada di kampung ini dan juga dari peratauan. Persima sudah datang bantuannya berupa uang atau rupiah. Lalu kemudian baru dari pemerintah Kabupaten Mendeni Natal yang dikomandoi oleh Ibu Atika, ataupun Wakil Bupati Mendeni Natal. Ya, pas kebakaran seperti ini berarti korban mengungsilah di tempat pemilih, Bang, ya? Tempat saudaranya, tempat saudaranya yang bertempatan keluarga besar mereka. Kita bawa seperti kuali panci-panci untuk keperluan pakaian, karena sudah ada yang berselamatkan, kita bawa berupa sembako juga kita bawa tadi. Dari BVBD, Dinas Sosial, dan juga dari BMI Mendeni Natal. Dari itu, kemarin saya instruksi PLN dari jamat, saya instruksi jamat bersama PLN untuk mengedukasi masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!